Sebenarnya resolusi yang selalu dibuat di tahun-tahun depan 2019, misalnya kayak tadi contohnya yang luang nasi nutang atau investasi, biasanya apa sih kalau klien-klien dari Pandoko di resolusi tahun baru itu apa sih biasanya? Satu, biasanya mereka pengen punya dana darurat dulu. Oke, kita sebetulnya sih apa aja. Boleh, satu, dana darurat. Dana darurat, baru mau dimulai nih dana darurat, resolusinya. Terutama buat mereka yang selalu defisit, ya terutama. Karena kalau mereka defisit, maka resolusinya harusnya dia mulai membuat keuangannya minimal pas-pasan dulu. Karena untuk bisa masuk ke surplus nggak gampang, tadi terkait sama habit jadinya. Kalau dia sudah bisa membuat jadi surplus, itu bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia bisa membuat dana daruratnya dia. Jadi tiga sampai enam kali pengeluarannya dia. Sehingga kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia sudah punya uangnya. Ya, contoh dulu kita ada klien yang meninggal keluarganya, harus dibawa ke rumah, ke kota. Ini dibuka tabungan khusus berarti nyimpannya ya? Jadi terserah, idealnya seperti itu. Dibuat tabungan khusus, idealnya. Supaya nggak kecampur-campur. Tapi tolong diingat juga, kalau terlalu lebih, maka konsekuensinya adalah return-nya kecil. Jadi ada orang yang, Pak saya pengennya sepuluh kali atau nggak masalah. Tapi konsekuensinya, kalau saya hanya ada tabungan, di deposito, itu return-nya kecil. Kebanyakan dana-dana letakannya kalau nggak di deposito atau tabungan biasanya. Terus yang kedua, kalau dia sudah punya, dan dia juga harus jangan lupa untuk memiliki kemampuan menabung dia. Kemampuan menabung itu minimal adalah sepuluh persen. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Beyond Business.